Intro Halo semuanya selamat datang lagi di News The Lazy Gadgets dan kita akan mulai dengan cepat aja karena minggu ini setelah kemarin ada insiden Samsung dengan baterainya yang memeledak gitu ya kali ini kita ngomongin Google Pixel dan juga Apple dan sedikit update aja untuk Twitter dimana untuk Twitter sendiri itu sekarang ada gabungan mix media antara foto dan video jadi kalau kita ngomongin Twitter sekarang kalian tuh bisa meletakkan video dan foto bersamaan yang contoh-contohnya bisa kalian lihat harusnya beberapa udah berseliweran di timeline kalian dimana tuh ada orang bikin 3 foto lagi megang sesuatu dan di video yang dipegang tuh kayak hal yang aneh gitu itu udah terjadi lalu kita ngomongin Google I.O Google I.O akhirnya kemarin jadi ya sebenarnya nggak akan ngaruh terlalu banyak di hidup kita karena tidak akan ada pixel yang resmi juga disini cuman Google I.O ini memulai presentasi mereka dengan bukan memulai sih tapi di dalam presentasi mereka itu ada ucapan-ucapan menyerang ke brand-brand lain ya dibilang lah kayak always on display udah dari pixel 2 terus kayak car crash detection udah dari 3 tahun lalu terus ada night strike astro photography dan segala macem ya padahal di sisi lain dia sadar betul kalau dia itu baru aja mengeluarkan cinematic mode atau cinematic blur yang mirip dengan cinematic modnya Apple sampai ke face unlock aja baru ada di pixel 7 Pro cuman kalau kita nonton dari impression yang dikasih oleh MKBHD itu ada satu fitur yang menarik yaitu kayak unblur mode gitu dimana kalau kalian ngambil sebuah foto dan ternyata foto itu ngeblur itu kalian bisa dengan AI merubah foto tersebut menjadi tidak blur dan ini tidak hanya berlaku oleh foto-foto yang diambil oleh pixel itu tapi bisa kalian import dari smartphone-smartphone lain dan ini akan sangat berguna karena biasanya foto-foto yang bagus itu biasanya blur ya paham terus dalam kemangnya pixel 7 dan pixel 7 Pro ini startingnya pixel 7 di 600 USD atau sekitar 9,2 juta perubahannya kayaknya nggak terlalu banyak kayak tensor gate 2 untuk SoC-nya dan juga selfie kamera di 10,8 megapiksel by the way 600 USD tadi itu sekitar 9,2 dan dia itu 6,3 inci dengan 90Hz sedangkan yang lebih menarik adalah pixel 7 Pro sekarang dia udah full metal di bagian belakang jadi bodinya juga kelihatan lebih seamless dan harganya itu di 900 USD atau sekitar 13,8 juta dan kalau kita ngomongin buat Amerika tentu ini akan menjadi sebuah perdebatan antara orang Apple dan juga Android di mana harga itu sama dengan iPhone 14 Plus tapi di sini untuk pixel 7 Pro itu mendapatkan layar LTPO 120Hz yang tentu aja tidak ada di iPhone 14 Plus tapi baik lagi karena kita ngomongin fanboy ya siapapun yang udah pake ekosistem Apple pastikan ke Apple dan siapapun yang pake ekosistem Android akan ke Android lalu kalau untuk kamera sendiri ini ada perubahan kayak 48MP untuk telephotonya jadi harusnya kita bisa expect pixel 7 Pro itu bakal punya hasil kamera yang superior karena terakhir gue pake pixel 6 itu bukan yang Pro tangan gue tuh gak bisa berhenti untuk ngejepret karena saking bagusnya kamera dari smartphone tersebut terus selain itu dia juga memperkenalkan pixel watch pixel watch ini adalah sebuah jam tangan yang bulat di mana ya seperti Samsung kalau Apple dengan kotaknya yang pertama yang sangat di notice oleh banyak orang adalah bezelnya itu sangat tebal jadi si Google itu akhirnya memutuskan untuk membuat hampir semua UI dan interface-nya itu berwarna hitam agar bezelnya itu gak kelihatan kalau di keadaan gelap tapi kalau di siang hari harusnya kalian bisa melihat seberapa tebal bezelnya itu ukurannya cuma satu di 41mm jadi mau cowok mau cewek silahkan dipilih dan juga strapnya itu juga lumayan menarik bikin smartphone ini terlihat lebih seamless dan untuk olahraga sendiri dia itu disupport sama Fitbit dan terakhir ada pixel tablet pixel tablet ini sebenarnya belum rilis bakal datang di 2023 diperlihatkan juga dia punya charging dock juga yang ngebuat sebenarnya tablet dari pixel itu menjadi sebuah Google Nest yang lebih besar dari punya kalian yang di rumah sekaligusnya punya layar jadi kalian bisa buat tonton tutorial buat jadi Google Nest beneran dan juga bisa untuk video call foto edit itu juga bisa dan ini warnanya itu tersedia di Off-White dan Olive Green cuman dari desain yang diperlihatkan oleh si pixel kemarin itu masih bezelnya itu masih tebal jadi ya sudah lah lalu terakhir kita ngomongin Google Pixel Notepad atau foldable dari pixel yang kemarin orang itu ngarepin dirilis di I.O dan ternyata hal itu gak ada sama sekali di Yahya Rossiang sebagai salah satu leaker yang udah cukup aman lah namanya karena dia itu punya akses ke display karena tidak ada smartphone tanpa display jadi otomatis dia tahu tanggal rilis dari setiap smartphone tersebut dan katanya untuk Google Pixel Foldable ini juga baru akan hadir di Q1 2023 dengan bentuk seperti Oppo Find N tapi stiker lebih kecil sensor juga G2 dan juga kamera utama di 64MP 12MP untuk ultrawide 10.8 untuk telephoto dan kamera selfie di 10.8 dan juga kamera dalamnya itu di 7MP so far belum ada detail apapun terkait si foldable dari si pixel ini jadi kita belum tahu kira-kira si Google sendiri mempersiapkan apa untuk foldable-nya yang paling gak jauh-jauh beda dari dapet sistem update paling cepat dan juga mungkin dia akan pertama yang punya Android 13L lalu kita ngomongin dari Apple Apple kemarin kalau kalian ingat ada orang yang udah nyobain nabrakin mobil kan terus akhirnya ada nabrakin eh bukan ngancurin jam tangan ultra yang akhirnya mejanya itu nyerah duluan nah yang terbaru ini ternyata dari WSJ atau Wall Street Journal mereka akhirnya mencoba lagi hal yang sama tapi kali ini berbedanya adalah dia membandingkan antara pixel phone yang punya car crash dari 3 tahun lalu dan juga iPhone dimana ada seorang pembalap bukan pembalap, brief racer yang diminta untuk nabrakin mobilnya ke sebuah mobil yang diam nah di mobil yang diam ini ada iPhone 14 Pro Max kalau gak usah ingat sama pixel 2 sedangkan di mobil yang nabrakin itu ada 14 Plus sama pixel 7 Pro dan drivernya itu pakai Apple Watch Ultra menariknya ternyata hasil dari tes ini memperlihatkan kalau iPhone dan juga pixel yang di dalam mobil itu gak ngedeteksi adanya tabrakan sama sekali sedangkan iPhone yang di mobil yang nabrak itu ngedeteksi sekali dan Apple Watch Ultra itu ngedeteksi jadi si Wall Street Journal ini nanya lah kayak kenapa gue ditabrak dan gue gak punya car crash detection jadi turns out ini sebenarnya kalau car crash detection sendiri kan kalau di breakdown itu ada beberapa sensor yang bekerja kayak pertama adalah motion sensor untuk tiba-tiba ada perubahan lalu ada mic buat suara adanya suara tabrakan terus ada barometer buat air pressure dari airbags dan juga ada GPS untuk declaration tiba-tiba bahkan ada satu faktor kecil dimana CarPlay dan Bluetooth itu kalau gak connect ke mobil kalian itu berarti dianggap ini device tuh gak jalan sama sekali jadi sudah dibilang ini kayak bacot-bacotannya Apple kalau katanya kalau mobil lu gak gerak itu gak bakal nyala sama sekali karena ya tidak ada perubahan itu kecuali cuma suara jadi sebenarnya banyak lagi tidak usah dites teman-teman anggap saja ini sebagai sebuah proteksi nyetirlah dengan aman apalagi sekarang lagi macet banget harusnya karena juga gak bisa nyetir cepat-cepat karena lagi curah hujan yang tinggi juga dan bahkan Apple mengeluarkan statement yang cukup aneh menurut gue ya dimana jalan mobilnya tuh belum terlalu jauh jadi dianggap belum bawa mobil dengan cepat jadi kalau tabrakan berarti harusnya tidak bukan dia gak ngomong harusnya tidak separah itu tapi cuma alasannya itu aneh buat gue kalau Apple Watch 7 jadi gak cuma Samsung doang yang baterai meledak kali ini Apple Watch 7 juga terlihat meledak di sebuah postingan jadi hari pertamanya itu dia bilang kalau Apple Watch dia itu tiba-tiba panas dan akhirnya dari Apple Watchnya nge-prom buat yaudah di-shutdown aja karena overwatch eh overwatch kebanyakan overwatch karena overheat nah di hari kedua ternyata ketika dia mencoba merekam smartphone tersebut si Apple Watch 7 ini tiba-tiba meledak dan kena ke sofa dia dan juga dia orangnya ini tuh dipindahkan ke unit gawat darurat karena takutnya ada chemical atau jajat kimia dari si Apple Watch ini yang takutnya membuat kulitnya rusak mungkin ya nah dari situ ternyata ada status statement yang menarik dimana katanya orang Apple ini kan akan mempick up si Apple Watch ini buat dicek sebenarnya masalah dimana biar nanti bisa dicek kalau seandainya ada masalah yang sama dan memberikan sebuah surat dimana orang yang kena bala ini itu pernyataan untuk tidak dipublikasikan ke publik dan orang ini akhirnya menolak dan meminta untuk mempublikasikan jadi kalau kita ngeliat berarti kemungkinan kan akan sangat banyak ya hal-hal seperti ini terjadi orang Apple datang ngasih tau kayak udah gak usah di blow up gitu gue kasih ini deh ada gitu cuman ya orang ini memilih untuk justice must prevail bener gak sih bahasanya lalu untuk selanjutnya ini adalah sebuah berita gembira sebenarnya yang sebenarnya juga tidak berguna-guna amat ya tapi yang pasti Eropa itu akhirnya menyatakan kalau hampir semua device itu harus menggunakan Type-C jadi gak cuman handphone terus ada tablet, kamera, headphone, speaker controller, controllernya konsol, e-reader itu semuanya harus pakai kecuali kayak wearables, hull tracker, support tracker itu gak dulu karena takutnya kekecilan jadi Type-C katanya gak bisa masuk tapi selain itu semuanya harus pakai Type-C dimana hal ini akan mulai diberlakukan di musim kemarau 2024 dengan 602 orang terima 13 menolak dan 8 itu absen dan ini katanya akan dilanjutkan di 2026 mendatang dimana semua laptop harus menggunakan hal yang sama jadi ini udah semakin memperkuat rumor-rumor dari kemarin yang menyatakan kalau iPhone 15 akan Type-C, 15 Type-C, type-C ya akan kembali lagi statement kalau yaudah gak usah nunggu 14 gak usah beli 14 dulu nabung aja buat 15 karena sebenarnya 14 sendiri juga gak punya suatu hal yang sangat menarik gitu kalau kita ngomongin Dynamic Island buat gue juga yaudah lu akan coba-coba kayak wah iya wah keren baru iya 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 udah abis itu ya udah gak yang bikin membantu hidup lu semakin lebih baik bahkan kalau kita ngomongin ya aplikasi ya jadi ada aplikasi itu Apple Dynamic Island yang copycat dari Android itu kan dibilang oleh MKBHD ya ini akan menjadi sebuah hal yang akan di copy oleh brand-brand lain cuman kan Xiaomi katanya baru bikin cuman kan software kan belum ada yang ada di handphone nah aplikasi ini udah di download sampai 1 juta kali dengan rating 4,2 kalau gak salah jadi kan ratingnya bagus itu sekali punya dapat Android Music Player jadi sebenarnya ya kalau kalian yang pakai Android pengen nyobain hal yang sama ya tinggal download aplikasi itu gak perlu nunggu smartphone-smartphone baru karena so far ya belum ada sesuatu yang wow banget gitu kayak yaudah gitu bener-bener yaudah itu gue udah bahas di konten gue nanti yang ngebahas 10R sama 14 Pro perbandingannya sebagai gua pribadi lalu kita ngomongin flip card India ini ada satu namanya big doser hasil atau big billion day sale sebenarnya kita ngomongin keberuntungan orang lain aja karena ada orang baru beli iPhone 13 yang ternyata flip card India itu ngirimin iPhone 13 dimana dia beli di 9,3 juta yang harusnya di 13 juta bukannya berita yang dateng kan berita masuk Twitter ya terus bukan orang-orang tuh kayak aduh kasian flip card segala macem enggak flip card deserve it katanya karena banyak banget kita tau masalah smartphone-smartphone itu dari flip card India gitu kan mereka kayak noting phone lah kemarin sampai di replace, di replace balik kagak ada gunanya, gak ada bedanya gitu kan jadi kayak ya keburukan yang terjadi ke orang-orang ini tuh kayak dimakan hokinya sama satu orang kalau AirPods Pro 2 ini juga ada bug sedikit ya jadi dia kayak bug di Find My App dimana kalian tuh diminta untuk nge-replace baterai terus gitu ya kayak katanya tuh AirPods Pro lu bermasalah gitu ya padahal baik-baik lagi setau gua kan AirPods Pro atau AirPods tuh gak bisa diganti baterainya gitu kayak kalau udah rusak ya yaudah wassalam gitu udah relain aja karena emang gak bisa diganti ini udah di replace baterai lu kagak tau yang casing yang left atau yang right jadi ya masih bug, gak akan ngaru cuman maksud gua akan sedikit mengganggu aja di sisi notifikasi oke, harusnya that's it untuk minggu ini ini bener-bener sebenernya bukan berita untuk Indonesia sama sekali ya karena ya baik lagi Pixel juga masuk juga tidak akan resmi gitu kan iPhone juga katanya November akan segera rilis ya kita tunggu aja 14 Plus juga udah rilis kalau emang ada yang tertarik ya silahkan beli karena harusnya secara battery life 14 Plus ini akan paling superior enggak sih harusnya promes superior cuman promes kemahalan oke sampai jumpa di news berikutnya bye-bye guys ko 170 experiences everyone mantener padanya sense